Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman pada penduduk di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. 9 unit rumah semipermanen Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 9 unit rumah Ludes terbakar di Jalan Imam Bojol, kelurahan Ektapang, kota Padang Sidempuan pada Rabu Sore. Saksi mata mengatakan api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pengkuninya. Kejangnya tiupan angin serta banyaknya material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat berkobar dan merambat ke rumah lainnya. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Padang Sidempuan datang ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini peristiwa kebakaran tersebut ditangani Purnas Padang Sidempuan. Ajan Sinaga melaporkan dari Padang Sidempuan untuk Eparina TV.